Pemirsa aksi tawuran antar dua kelompok pemuda terjadi di jalan kerabat Pulau Gundul, Joharparu, Jakarta Pusat, Minggu Sore. Pelaku menjarah sebuah warteg dan membawa kabur uang tunai lebih dari 1 juta rupiah. Aksi tawuran antar dua kelompok pemuda terjadi di jalan kerabat Pulau Gundul, Joharparu, Jakarta Pusat, Minggu Sore. Kedua kubur bertikai membawa senjata tajam, botol, kayu, dan batu. Tawuran terjadi diduga saat warga kerabat Pulau Gundul tiba-tiba diserang oleh kelompok pemuda asal tadah tinggi. Tawuran tidak berlangsung lama dan tidak memakan korban jiwa, namun sebuah rumah makan warteg menjadi sasaran kebrutalan para pelaku tawuran. Sekelompok pemuda bersenjata tajam mendobrak paksa pintu warteg yang telah dikunci dari dalam dan menjarah makanan serta uang tunai lebih dari 1 juta rupiah yang tersimpan di dalam laci. Pemilik warteg berhasil menyelamatkan diri naik ke lantai atas saat aksi penjarahan terjadi. Tidak, saya memotong sayuran, terus tiba-tiba dari sana tuh bawa senjata tajam kayak cemuli. Semua dari seberang. Semua dari sana, semua dari sana, semua dari sana, semua dari sini. Tiba-tiba datang gak cukup ke warteg. Tidak, gak buka warteg, dia nantangin dulu yang di sana. Saya kan takut saya tutup-tutupin, doang saya pergi. Tiba-tiba udah gak ada. Berapa yang diambil? Satu juta lebih. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan. Sebuah pintu gerbang pupisah kampung di mulut jembatan kecil pun ditutup. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya Anyus melaporkan.